Kadi batin Kadi batin Gompok, katanya pita-pita calon anak Amal yang marus, jago dong Kilauannya Nasiatin kadi batin Kadi batin Siapa yang tau itu surat apa dah? Saya kasih Sesuatu yang tau, surat apa itu? Ada yang tau? Ini gimana cari surat apa ya? Untuknya gak pegang handphone Gak pegang handphone, dia akan cari di google ya Nasiatin kadi batin Kau hafal itu Tapi gak tau nama suratnya Ini terjadi di tipika Papua Ada anak kelas 7, Pak Cerdak Apapun nama surat Aku bisa, ayo sini sayang Maju ke depan, surat alih las kau tau gak? Bahwa Pak Hebi Surat alih las aku gak tau Pak Hebi Kalau surat kulhu, nah kalau kulhu aku tau Dia tau kulhu Tapi gak tau alih las Yang kulhu itu alih las Kulhu wallahu ahal itu alih las Sekarang Nasiatin kadi batin Ya hafal Surat apa itu? Surat apa? Surat apa? Maju ke depan kalau berani Ini akan berjamaah Maju ke depan Menghafadkan surat ala Oh itu tuh di belakang Tuh pakai masker Dia pakai masker depan juga Maju ke depan Segini mana tadi? Eh, mana tadi? Oh, ya masuk ke depan 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 Dia duduk di tengah Tapi dia fokus hari ini Stand by Jangan sampai deh Nah, pegang mikrofonnya Itu surat apa? Coba dan dibaca Yes Ketemu gak dengan ayat ini? Wahid Isnani Salasa Kenapa? Gak apa-apa dibaca aja Ikro, ya? Ya, foto Silahkan Belum berani Ada yang berani gak baca suratnya? Ayo, bergantian gak apa-apa Barang-barang Mana gak? Mana tadi yang katakan tadi tuh? Tuh, tuh Kamu, kamu gak? Kamu katakan gak? Oh, sana kamu ya Sini, sini, sini Yuk Berdua Iya, berdua Berdua Salibantu, salibantu Siap gak? Wahid Isnani Salasa Dekatkan mikrofonnya Alhamdulillah Oh siap Capa manteng ngopi ngerokok Aman abad selamat menikmati luar biasa kalau dipesankan sudah biasa tanpa SMP Amalia tampil ke depan bacakan ayat, bacakan surah dia kata-kata tadi tidak berani sendiri karena ingin dibantu saya mohon kesedihan Pak Guru, Pak Ulafa, Pak Iwan untuk memberikan sertifikat Pak Iki juga sama Pak Iki dulu biar kita satu friend nanti berfoto oke, silakan Alhamdulillah barakatuh barakatuh selanjutnya kebuntuan Pak Iwan yang sudah menampilkan kami hari ini Alhamdulillah kita foto dulu saya akan diambil gambarnya yang mendapatkan sertifikat untuk membaca narasi tentang nasi Alhamdulillah tepuk tangan buat kakak-kakak yang suka bicara di depan silakan kembali ke tempat Pak Tuh Nuhun Pak Iwan silakan kembali ke tempat thank you good job terakhir adalah Pak Ivi kayaknya belum selesai tentang kortex ini emang kenapa? emang nasiah ini ada apa? bagian otak itu kalau udah rusak lah Masya Allah yuh banyak diantara kawan-kawan di luar sana tuh dia cenderung dengan judi online dan gamer-gamer dan sebagainya akhirnya rusak itu kortexnya dan apa yang terjadi yang pertama dia sulit mengatur masa depannya kortex jika rusak jangan harap kau bisa belajar tenang di alam SMK Amalia ini kortex jika rusak terlalu candu dengan handphone jadi gamer sepanjang hayat bawang tidur dengan cari bernama-nya tapi handphone-nya akhirnya apa? ciri yang kortexnya rusak ya akan doakan disini ya ciri orang yang kortexnya rusak adalah akan kelihatan dari cara runuk dan solat matanya orang yang kortexnya rusak baca ya satu dua katakan apa? apa? dia suka murung berada anak yang suka murung biasanya kortexnya error yang lain olahraga dia diem yang lain diem dia olahraga stres berikutnya siswa yang kortexnya jika rusak ini adalah berikutnya baca gak? dia gak peduli dia gak peduli udah tau harus ada upacara dia gak ikutan upacara udah tau harus menghadap wali kuas dia gak ikutan udah tau acara yang harus kumpul hari ini dia gak ikutan dia gak peduli kortexnya error berikutnya ciri yang kortexnya error error adalah dia gak sopan dengan gurunya gak sopan dengan karyawan gak sopan dengan kelasnya gak sopan dengan antuanya ciri yang kortexnya kena dan terakhir adalah ini dia kata kenapa? kata kenapa? sebelum saya tutup dan baca doa ditulis narasi ini karena ini hal yang penting di segmen terakhir ini ayo kak silahkan kak yang pertama kalian tulis adalah ini dia nama-bagian otaknya namanya apa tadi? pre-frontal cortex silahkan dan you terjemahkan bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan dan kortex itu terletak tepat di belakang dahi sudah? sudah? sudah oke tercantum di dalam Al-Quran masih ada yang ingat tadi surat apa? alat kata yang mengartikan kortex adalah ayatnya namanya apa? kata apa kak? kata yang beres 2024 kenali lingkungan sekolahmu dengan menjaga kortexmu harus sopan dengan sesama tunduk dan patuh terhadap peraturan yang ada di sekolah ini dia nah silahkan dicatat kalau ditanya oleh ayah gunda mau belajar apa hari ini? saya belajar yang pertama ada satu kepulauan namanya kepulauan apa tadi? pinter kemudian yang kedua ada bagian otak ternyata ternyata kalau saya selalu candu dengan game handphone dan sebagainya bagian otak itu akan rusak tercantum dalam Al-Quran ayatnya apa tadi? nasir jika rusak itu nasir ini yang terakhir saya akan dicatat selamat menikmati sudah? silahkan jika rusak ini yang akan terjadi ada lima item yang harus dikip oleh generasi MPLS tahun ini kenali sekolahmu dengan menjaga konteksmu biar kau bisa mengatur masa depannya biar bahagia selama berada di sekolah peduli dengan iku masyarakat sekolah bersikap sopan dengan sesama jaga ahlakmu jaga tahu hidupnya dan selalu kreatif karena kalian adalah generasi Z generasi Alpha yang identik dengan kreativitas aktivitas tepuk tangan baik teman-teman semuanya waktu sudah bentukan pukul 10.22 kita akan break terlebih dahulu terima kasih buat semua yang sudah sinergi hari ini dan insya Allah next akan sinergi kembali bersama SKP Amalia terima kasih buat semuanya yang sudah hadir pesan kami adalah ini dia satu teman-teman jangan merasa sendiri jadilah generasi-generasi yang hebat yang sinergi satu dengan yang lain jadilah anak-anak yang sinergi dengan yang lain seperti motor-motor ini indah laman terlihatnya tidak ada yang saling bertabrakan tidak ada yang saling berkesenggolan semuanya indah laman terlihatnya yulia demotor ini sinergi satu sama lain kan tidak ada yang saling bertabrakan berjatuhan indah banget terlihatnya harmoni karena kalau sudah harmoni itu indah teman-teman selamat menikmati semangat baru harus berubah tepuk tangan untuk generasi SMP Amalia hari ini terima kasih Pak Eki Pak Iwan sudah mempersamai kami hari ini terima kasih untuk para dewan guru yang kami hormati izinkan kami pamit undur diri dan salam sukses untuk kita semuanya ketika kami katakan tadi apa ya perguruan oke ya siap ya jangan sampai lupa perguruan Amalia perguruan Amalia oh ulangi perguruan Amalia Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah